Penerapan tilang elektronik melalui kamera etle akan mulai diterapkan secara maksimal di wilayah Oku mulai Desember mendatang. Saat lantas Polres Oku menargetkan Desember 2022 ini, penerapan tilang elektronik atau etle akan berjalan maksimal. Kini Polres Oku masih melakukan persiapan untuk melengkapi infrastruktur kamera etle di perempatan jalan lintas. Kasat lantas Polres Oku AKP Dewi Karti Astuti menjelaskan dalam waktu dekat Polres Oku akan melakukan penandatanganan NPHD dengan Pemkap Oku terkait kibah untuk pengadaan kelengkapan pemasangan kamera dan infrastruktur yaitu kamera elektronik trafik law enforcement. Rencananya untuk kamera etle akan dipasang di empat lokasi di mana di perempatan trafik light atau lampu lalu lintas seperti di kawasan Desa Air Pawo, Sukajadi, dan Jalan Ahmad Yani. Untuk penerapan etle di wilayah Oku, kita ini kan baru penetapan hibah dari disu, kemudian rencana hari Senin dilaksanakan penandatanganan NPHD dari Bupati ke Kapolres. Untuk rencana tahun ini 2 titik, kemudian untuk 2023 ada penambahan 2 titik. Kita nanti ambil alis secara mandiri untuk eksekusinya dari back office, kemudian dikirim ke masyarakat, nanti ada sistem smart city. Polres Oku sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk selalu taat dalam berlalu lintas supaya terhindar dari tilang elektronik.